Ini masyarakat di kusun tangkilan ini ya, ini yang bagian akan terkena ini ya. Bagaimana ekspresinya ini? Susah bos, susah. Cuman tol ini susah, yuk pindah, gak malah. Tapi kalau ada ganti lebih enak. Ini nih, dodo-dowi keangelan menaik. Penelusuran Patrok Trase Jalan Tol Jukjambawen di Kecamatan Muntilan sampai Simpang Susun, Borobudur. Video kali ini merupakan lanjutan penelusuran Peta Merah Trase Jalan Tol Jukjambawen di Kecamatan Muntilan sampai dengan Simpang Susun, Borobudur. Di mana pada video kemarin kita sampai pada lokasi di sekitar Kalipabelan di Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan. Penelusuran kali ini kita mulai dari Jalan Arteri Jukjambawen di Desa Pabelan, Kecamatan Muntilan. Jalan Arteri Jukjambawen di Kecamatan Muntilan Di Desa Pabelan, Jalan Arteri Jukjambawen di Kecamatan Muntilan. Di Desa Pabelan di Jalan Arteri Jukjambawen di Kecamatan Muntilan. Di Desa Pabelan di Jalan Arteri Jukjambawen di Kecamatan Muntilan. Ini saya lihat Patrok Trase merah yang dulu saya pernah mengambil video terdahulu. ini kita tunjukkan terasa jalan tol melalui di titik ini jadi terasa jalan tol dari di pablan Bisa Pablan Kecamatan Mugit ini menyebrang jalan arteri Jogja Magelang di titik ini ya di depan itu kita lihat ada atau buta merah kemudian ke arah sini bangunan di depan ini nanti terkena jalan jalan tol ya ini terseberang secara-cara beberapa warung makan ini serta tempat kerajinan batu ini terkena terasa jalan tol juga mawar menemukan patok bantu koordinat disun apa berarti yang tangkilan 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 ya Tengkilan ini disebelah utara jalan arteri ya ini di utara jalan arteri utara jalan arteri Jogja Magelang masih desa pablan ya desa pablan ini terlihat patoknya nah ini merupakan sementara ini nanti di sini ada beberapa pemukiman ya beberapa pemukiman ya sama ini perikai ini kolam ikan ini ini terlihat patok pita merah di tengah-tengah kolam ya ini ya tidak ada tusun tangkilan kalau di bangunan rumah itu juga terkena kompres kolam kolam ikan ini terkena juga disini beberapa pemukiman terkena terasa jalan tol Jogja Mbawen dari jalan arteri menyebrang ke utara terus menuju ke titik ini ini menuju ke utara menuju ke simpang susun Borobudur Hai desa Mbocong karena ke arah Palpapang ke arah desa Mbocong ini disini lokasi simpang susun Borobudur yang berada di desa Mbocong kecamatan Mungkit teraset simpang susun berada di selatan terlihat ini ya patok pita merah ya nanti simpang susun berada di selatan sana ya hai 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 ke arah exit tol di pertigaan Palpapang menuju simpang susun dari pertigaan Palpapang di depan sana di sana nanti ke arah sini nih menuju ke simpang susun Borobudur di sana di depan sana ini simpang susunnya disekitar pepohonan itu ya di persawan inilah sek lokasi simpang susun Borobudur di kejauhan terlihat perbukitan menoreh terasa tol melewati rumah ini ya di simpang susun Borobudur untuk simpang susun Borobudur di rumah ini terkena trase jalan tol juta while lagi dari arah Family di simpang susun Borobudur di rozmowen anyways soenko mona nya terasa jalan jokop campawan dari arah mudilan sana ini nanti tadi melewati nah menyebrang di jalan sini ini titik Asmur menuju ke arah Mbah Wen disini adalah lokasi titik Simpang Susun Borobudur yang ada di desa Mbocong Kecamatan Mungkit Demikian gambaran kondisi di lapangan Trase Jalan Tol Jogja-Bawen di Kecamatan Muntilan sampai dengan Simpang Susun Borobudur yang saat ini sudah terdapat pita merah dan beberapa patok bantu koordinat Terima kasih Terima kasih